Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya channel Bambang Surebno Masih tetap belajar bersama berbagai ilmu Dengan sederhana semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Untuk mengingati akun Bambang Surebno dan channel Bambang Surebno Dengan bismillahirrahmanirrahim Mohon doanya semoga dapat sebagai amal ibadah Selamat mengikuti Membagikan file dari Google Brief Langkah pertama Temukan file yang ingin Anda bagikan Jadi Anda harus menemukan file mana yang ingin Anda bagikan Yang kedua Pilih siapa yang diajak berbagi Dan bagaimana mereka dapat membagikan file Anda Jadi harus betul-betul tahu tujuannya Nanti kita bahas selanjutnya Yang perlu diperhatikan dalam membagi file Saat membagikan file dari Google Brief kita Anda dapat mengontrol Apakah orang lain dapat mengedit Mengomentari Atau hanya melihat file itu Untuk menambah file Kita lewat teman Namun kali ini kita tidak bahas Ini kita fokus Pada pemindahan file Terutama file PPT Sesuai tema kali ini Kita cari file kita Ini kebetulan ada file PPT Vicon Yang masih berubah folder Karena kita akan membagikan file Maka kita klik Muncul dua PPT Yang satu ROM Vicon WebEx Yang kedua Perduaman penilaan kegiatan PKB Saya ingin Men-share Pedoman penilaan Ini Kepada orang lain Caranya adalah Kita klik Sampai muncul warna Biru Berubah warna biru Kalau sudah ini Ada dua jalan Untuk membagi Yang pertama Ini kita lihat Ada gambar rantai Gambar rantai Gambar rantai ini Untuk membagikan Link Dari File Perduaman penilaan ini Dari PPT ini Kita coba Pakai rantai ini Cara yang kedua Pakai sini Klik Kanan Maka akan muncul Ada Gambar rantai Dapat link Link yang bisa Dibagikan Kita mencoba Cara yang Pertama Tadi Yaitu yang pertama Adalah file Kita klik Warna Sudah warna biru Kita mencari File Gambar rantai Di sini Kita klik Gambar rantai Sampai berwarna biru Di sini Ada tulisan Berbagi link Aktif Rantainya Berwarna Hijau Kalau tidak aktif Berwarna Gelap Cara praktis Membagi file PPT Dari Drift Akan kita Jari Bersama Belajar bersama Cara praktis Membagi file PPT Dari Google Drift Kita Kita di Google Drift Untuk Membuka Nanti Akan Membagi Link Yang Akan kita Sampaikan Masih Tetap Seperti Biasa Sederhana Semoga Dapat Bermanfaat Membagikan File Dari Google Drift Langkah Pertama Temukan File Yang Ingin Anda Bagikan Jadi Anda Harus Menemukan File Mana Yang Ingin Dibagikan Yang Kedua Pilih Siapa Yang Diajak Berbagi Dan Bagaimana Mereka Dapat Menggunakan File Anda Jadi Harus Betul Betul Tahu Tujuannya Nanti Akan Kita Bahas Selanjutnya Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membagi File Saat Membagikan File Dari Google Drift Kita Anda Harus Dapat Mengontrol Apakah Orang Lain Dapat Mengedit Mengomentari Atau Hanya Melihat File Itu Itu Yang Penting Jadi Nanti Setting Hanya Mengedit Mengomentari Atau Jangan Melihat Jika Di Setting Melihat Berarti Orang Yang Kita Bagi File Itu Hanya Dapat Melihat Tetapi Tidak Dapat Mengubah Atau Membagikan File Kepada Orang Lain Apabila Kita Setting Mengomentari Orang Yang Dapat Memberi Komentar Jadi Yang Kita Beri Share Link Tadi Dapat Memberi Komentar Dan Dapat Memberi Saran Tetapi Tidak Dapat Mengubah Atau Membagikan File Kepada Orang Lain Yang Terakhir Settingan Mengedit Orang Dapat Melakukan Perubahan Menerima Atau Menolak Saran Serta Membagikan File Kepada Orang Lain Ini Yang Ketiga Ini Adalah Komplet Untuk Itu Agar Lebih Jelasnya Nanti Kita Praktik Bersama Sama Ayo Kita Ikuti Langkahnya Tampil Seperti Ini Kita Mencari Google Chrome Kita Klik Kemudian Muncul Penampilan Seperti Ini Ini Tampilan Google Kita Kalau Kita Memang Masih Ingat Kemarin Kita Mencari Drift Kita Lewat Kotak Kecil Ini Namun Kalau Sudah Pernah Dibuka Disini Sudah Ada Tampilan Tampilan Yang Pernah Dibuka Bisa Lewat Langsung Seperti Ini Bisa Pula Lewat Kotak Kecil Seperti Ini Kita Masih Mengingat Untuk Langkah Seperti Kemarin Kita Coba Dengan Lewat Kotak Kecil Di Sudut Kanan Ini Kita Klik Muncul Drift Kita Kita Drift Kita Klik Sambil Menunggu Kita Mengingat Tutorial Yang pertama Tentang Drift Untuk Menambah File Kita Lewat Ini File Baru Namun Tidak Kita Bahas Pada Kali Ini Kita Fokus Pemindahan Atau Membagikan File Terutama File PPT Sebagai Temanya Kali Ini Kita Cari File Kita PPT Ini Kebetulan Ada File PPT Vcon Perutama Folder Yang Kita Bagi Adalah File Kita Buka Klik Dua Kali Muncul Ada Dua PPT Yang Satu Rom Vcon WPG Yang Kedua Adalah Pedoman Penilaian Kegiatan PKP Saya Ingin Mencoba Share Pedoman Penilaian Ini Kepada Orang Lain Caranya Adalah File Ini Kita Klik Sampai Muncul Warnanya Berubah Biru Kalau Sudah Ini Ada Dua Jalan Untuk Membagi Yang Pertama Ini Kita Lihat Disini Ada Gambar Rantai Gambar Rantai Ini Untuk Membagikan Link Dari Penilaian Kegiatan Ini Dari PPT Ini Kita Coba Pakai Rantai Ini Yang Cara Yang Kedua Dapat Pakai Sini Dengan Klik Sebelah Kanan Klik Kanan Juga Ada Bisa Disini Ada Gambar Rantai Bukula Dapat Link Bisa Dibagikan Sama Kita Mencoba Cara Yang Pertama Tadi Yaitu Yang Pertama Adalah File Kita Klik Supaya Berubah Warna Biru Kalau Sudah Berwarna Biru Kemudian Kita Mencari Gambar Rantai Disini Kita Klik Sampai Gambar Rantainya Juga Berwarna Biru Disini Ada Tulisan Berbagi Link Aktif Rantainya Sudah Berwarna Hijau Kalau Tidak Aktif Berwarna Gelap Maka Kita Bagikan Ini Berwarna Hijau Yang Menurut Ingat Itu Saya Ulangi Lagi Jangan Sampai Disini Sudah Biru Namun Disini Tetap Mati Maka Berbagai Lim Tidak Aktif Maka Ini Kita Hijau Setelah Ini Maka Di Bawahnya Ini Ada Alamat Link Alamat Link Ini Yang Nantinya Akan Kita Copy Dan Kita Bagikan Kepada Orang Yang Akan Kita Bagikan Sampai Disini Sudah Jelas Jadi Ini Alamat Google Drive Ini Nanti Yang Kita Bagikan Kepada Orang Lain Kemudian Ini Kita Share Ke Orang Lain Maka Sudah Bisa Berbagi Di Bawahnya Ada Setelan Berbagi Ini Yang Perlu Diketahui Tadi Ada Setelan Berbagi Ada Tiga Yang Satu Hanya Dapat Melihat Yang Kedua Bisa Mengomentari Yang Ketiga Bisa Mengedit Maka Kita Harus Betul Apa Tujuan File Yang Kita Share Tadi Apabila Hanya Bisa Melihat Maka Kita Centang Yang Bisa Melihat Apabila Kita Menginginkan Orang Lain Berkomentar Yang Kita Centang Berkomentar Dan Apabila Orang Lain Bisa Keseluruhan Mengomentari Melihat Dan Mengedit Maka Yang Kita Centang Adalah Yang Ini Untuk Mengedit Nah Maka Untuk Itu Kita Harus Betul Apa Tujuan Kita Membagikan File Tadi Harus Tahu Seandainya Hanya Ingin Melihat Berarti Ini Kita Rubah Ke Melihat Siapa Saja Dengan Lain Ini Dapat Melihat Sehingga Orang Lain Hanya Bisa Melihat Tidak Bisa Merubah Dan Lain Sebagainya Sudah Jelas Sampai Disini Kalau Sudah Kita Ingin Bagikan Kepada Siapa Ini Masukkan Alamat Email Disini Maka Nanti Orang Yang Alamat Email Ini Sudah Otomatis Terkirim Namun Kalau Ini Melihat Berarti Hanya Bisa Melihat Jajah Kalau Sudah Ini Dicari Alamat Email Dapat Mengedit Mengomentari Atau Melihat Ini Kita Centang Kemudian Kalau Sudah Selesai Maka Kita Klik Selesai Jadi Pembagian Link Kita Dari Google Drift Sudah Terbagi Kepada Orang Lain Sampai Disini Jelas Itulah Cara Membagikan Link Atau File Ke Orang Lain Dengan Lewat Link Google Drift Tadi Yang Perhatikan Adalah Gambar Rantai Ini Demikian Tutorial Pada Kali Ini Terima kasih Telah Mengikuti Video Tutorial Pada Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bersama Channel Bambang Sripno Kita Belajar Bersama Untuk Berbagi Ilmu Dengan Sederhana Semoga Bermanfaat Tak Lupa Subscribe Dan Like Dan Share Untuk Mengingat Di Akun Bambang Sripno Mengucapkan Terima Kasih Wabila Itaufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh